Gopar Vitek Ilman Gopar Vitek Ilman Goparnya snowboarding Snowboarding Ilman Ya gimana sih luarraga luarraga adrenalin Gopar Ilman, soalnya balik lagi di sekutomotif Bersama Narsum, sekutomotif Sudiro Racun setia dia deh Gak-gara dia jadi ngambil shuttle lagi Enggak lah Kita gak ngeracunin Tapi apa? Mengarahkan ke yang bener aja sih Jadi suka JDM anjing Iya lah udah paling bener lah Gua maik ternyata banyak banget nih Mobil yang mirip CRX Shuttle Hilux beda tapi CRX Inilah mirip-mirip lah Iya Hilux Masih satu brand lah Satu brand Nanti gak tau lagi nih apa lagi yang mirip nih Nah ini Yang kemarin kita sempat bilang Ini udah pernah masuk di Youtube gua Nah bedanya tuh Ini versi Beagle Beagle Sama shuttle biasa ya Ini RTI RTI ya RTI Ada itunya juga Ada switchnya juga Begitu? Ada, ada Bisa naik turun Cuma ini kebetulan kayaknya lagi rusak deh Gak bisa naik Hmm Nah Dia kalo gua ada lampu Dia ada yang lampu ada yang enggak nih Nah Kalo gua kan harusnya ini pake bulbar nih Bulbar Bulbar sini nih Cuma bulbarnya gak tau ilang kemana 10.000.000 20.000, 20.000 12.000 12.000 Dua sekitar dua belasan Bisa lah itu kakang stainless Iye bikin lah Amwayan tuh Nah dia ini Karat-karetnya masih Masih lumayan Masih lumayan dia Tuh Dan kacanya Kacanya masih ori Kalo kacau ori Oh asahi masih asahi ya oke punya lu kayaknya pake kaca film ini ya agak hijau warnanya enggak tahu deh kayaknya enggak dedik eh tapi beda ini agak gantian ini ya kayaknya kaca depannya udah bikinan kayaknya bikinan ya tuh enggak papalah maksudnya nggak usah lu ikutin semua semua harus harus lu ganti baru kepengen gua nggak kelar nanti nanti spionnya beda nih ya dapat nih sini Oh itu lem aja sih kayaknya Oh gitu gue lagi jadi perbedaan-perbedaan ini spion sama ik ya spion sama kalau disikuti suara bodi nih Iya kalau nih item tuh terus ini moldingnya set molding dibikin tuton kalau item ya abu-abu semua tuh silver bigel versinya enggak ada sandrof ya enggak ada enggak ada nah balik lagi kan kalau di Jepang sana kan kalau kita beli mobil ya udah lo request mau sandrof mau apa kan iya sih dikasih memang buat di gue di pegudungan Alpen snowboarding biar sekarang nama lu banyak sih apa-apa jadi emil man mangover Vitek Hilman cover Vitek ilman gila over snowboarding snowboarding ilman ya gimana sih luaraga luaraga adrenalin saya kalau ngomongin olahraga gue malu takut tinggal nyampe nah ikni fabric masih asli-asli wajib masih asli-asli nah ini nih sama nih gua gimana nih ada 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 kesimpan kan ngailang jadi gini nanti kalau udah keracunan JDM nih lu bisa pakai ini nih tiba-tiba ini nggak ada kayaknya ada yang kurang kayaknya ada yang kurang jadi harus pakai harus pakai harus pakai jadi mobil lo if lo dua ya harus punya dua jadi beli satu lagi mau nggak mau nah ini tabnya nih nah ini yang double dini gua bilang ini bisa buat CD kan coba tip tombol parking point mana naik eh sebelah sana oh iya ada di situ cuy ini kan fog lamp depan sebenernya ini fog lamp belakang terus ini washer lamp nah ini emang yang rada susah ya gue juga susah ini masih enak tuh iya cuma ya udah mulai pecah-pecah juga ini iya kalau gua udah amsiung gua maksudnya ya nanti begitu di service-service lagi sih ini buat CD sih cuma CD nya nggak ada buat CD oh double dini tuh gini iya kalau menyalah kan kotak gitu kan iya 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 terus ini sama kalau ini sama sama gua nih sama sama nah ini kalau setirnya kan dia mirip 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 di sini iya 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 4W ini real time tuh di beda di speedo speedo nya kan beda ini lebih bulet kan gua kotak ya agak ngotak ngotak dikit oh ini yang barunya berarti kan iya kalau gue tuh tahun berapa nih di situ kalau itu sebenarnya tahun 889 ini nah si Beagle ini kan sebenarnya dibikin tahun 94 sebenarnya cuma ngikutin generasinya generasi IF kan tapi di SNK gua 94 tuh oh iya karena masuk di sini kan agak terlambat biasanya oke kalau kita coba importir coba kan produksinya di tahun 88-89 tapi dashboard sama semua ya sama oh ini aja duduknya nih speedometer beda dia lebih ngotak kan oh kalau yang bulet kalau yang baruan nih iya cuma kan trim-trimnya kan banyak banget kan kalau misalkan biasanya kan kalau yang sedan kan dia maksudnya IF3 tuh ya kan ada 35 35 XT 35 M 35 apa kalau yang shuttle ini kan ini maksudnya IF5 nih berarti ada tipe 55i 556 56 RTI banyak banget ini trim-trimnya trim-trimnya tuh trim level itu banyak banget jadi insya Allah sih nggak akan khatam loh iya asli banyak banget nggak akan khatam RTI RTI X iya bener-bener nah terus yang beda lagi non akses nih oh ini non akses nih ini apa nih lampu lampu baca sama ya lampu malem gitu lampu ini plug-n-play apa emang pnp ini udah aksesnya ada ini ada aksesnya aja kalau lo mau ngulik kacing ini malik ya ini lumayan 4 jutaan kali segera 4 juta? iya anggesat lumayan coba coba nah ini beda tapi gue masih jepang-jepangan kan bahasanya kalau udah Inggris Inggris nah ini ada tulisan Beagle kalau yang versi Beagle nih kayak hampir sama sih kalau secara fisik kalau ini yang punya gue udah ini item itu ikutin warna bodi Civic shuttle 4WD ikh lu pas ngecat ini gimana nggak tahu ditutup sama di furnish lagi iya jago juga kan kalau kata-kata orang kan original hanya sekali kan nggak apa-apalah jelek yang penting original iya bener oh lampu-lampunya gede eh ini kuningnya sampai sini nih tuh eh kalau gue merah tuh nggak sih tapi harusnya sampai sini cuy cuma ini karena udah rusak kan di stiker nih oh itu stiker tuh oh stiker sama nih gue juga belum dapet nih ini pecah juga iya iya ini pelanggan pecah juga oh iya iya ini stiker ini nah ini nih yang susah nih salah satu yang susah gue nyari semua part karet tuh udah out of production semua jadi bingung dah makanya nggak usah harus semua lo ganti baru iya sih tapi gatelnya gitu iya pengen ganti semua baru gitu biar syahdu aja gitu kalau handle-handle pintu gampang lah banyak persamaannya disini nah gini-gini gak gampang nih kan masih sama lah bisa punya Alexa sama sama-sama sama persis nah cakep masih sama karet-karet udah nggak ada yang mirip ya karet-karet beda semua kayaknya Amanova persamaan apa aja nih kayaknya nggak ada deh nggak ada Amanova nggak ada Lampu doang nggak Lampu doang paling Lampu depan doang ya Lampu depan ini juga harganya lupain nih ini aslinya honda kan nih oh itu loh kalau yang ini kan custom nih nah kalau bisa dapet ini juga iya nih ada nih ada nih ada nih di itu sekarang Bapak jadi berjuang untuk menjadi OM iya nih dulu custom-customan sekarang peng-OM-an anjing emang nih OM barangnya apalagi barang dia nih karet-karet susah banget kalau udah kena OM aduh eh tapi EF5 sama EF3 beda kan EF3 kan sedan dia beda juga beda-beda jadi kan kalau EF2 kan buat Nova karet pintu kaca beda-beda kan model pintunya beda oh kaca juga beda ike beda ya itulah makanya generasi CV keempat ini emang gua pikir sih paling gila lah iya ini brandnya banyak bikin tipenya banyak beda-beda gitu nggak satu produk dia pakai ban 205 eh 195 55 ini lebar 6 ini lebar 7 ini 7 7 15 itu E38 ini avan yang gravel lucu sih ya iya iya tarmak-tarmak itulah settingannya iya avan rally nah ini tinggal gua tinggal pedekin lagi nek nih iya ini kurang pedekin lagi nah ini ada pakai avan nek lagi nggak tahu ini gua belinya udah kayak gini nih oh iya ini belakang juga nih keren bukan kaca film ya tapi kayak bahan nih kek kayak yang dipikin di apa ya tulisan-tulisan yang di kaca-kaca itu loh ci yang di tukang reklama itu kan dia ada tuh iya 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 yang di sablon itu tulisannya apa-apa gitu tapi yang polosnya kali ya ini juga nih kayaknya tempelan juga nih belakangnya makanya mau kasih kaca film sayang juga kalau dicopotkan biarin aja nih nah ini kalau belakangnya tambahan juga nih speaker nya dia nyala lampu kan nah ini lampu nih nyala nih hijau hijau dia kalau direp merah nih kan udah akses juga sih sebenernya tambahan pake apa nih punya pojero deh kayaknya ini pojero ya gue sanggutin tuh nah punya lo nggak ada seatbel belakang ya seatbel belakang nggak ada? ah iya lu ada ya? ada ada seatbel belakangnya ada oh dia ada di seatbel belakang oh tinggal sanggutin disini doang nih sebenernya ini diturunin doang? iya sanggutin doang diturunin doang ini speaker nih kanan kiri punya lo kayaknya nggak ada speaker ya? ada speaker nya nggak? nggak ada gue, gue bok doang kayak ya box box bolong gitu ya oh iya ini speaker nya Beagle emang versi paling lengkapnya kalo Beagle ya? paling lengkapnya paling lengkapnya Beagle tuh paling lengkap emang paling lengkapnya ya cuma balik lagi kan kayak ini ada sunroof si RTE ada sunroof iya 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 kan nggak mungkin juga ini dipasang sunroof masih lumayan sih masih lumayan sih makanya kadang-kadang mobil ini sayang kalo dijemur ngomong masih bagus gue taruh di dalem aja nih iya bener kalo yang lain-lain sih gue jemur aja yang mobil-mobil baru mah gue jemur biarin deh biarin deh kalo mobil tua mendingan di dalem deh nah itulah perbedaan antara Civic Shuttle yang RTE sama yang Beagle Beagle ini paling tinggi cuma emang balik lagi trim level itu banyak banget dan kalo diikutin capek banget gila iya nggak ada abisnya deh RTE ada ada 55i 56 ada yang dual card RTE RTE C 4WD banyak banget lah ada yang dual card kalo misalnya ada yang dual card ada yang single ada yang EAB kalo gue EAB ada yang EAB 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 anti lock break sistem gitu lah ribet 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 dan ini warnanya aslinya biru yang aslinya kayak gini aslinya biru ngikutin katalog aja katalog ya tapi ini udah pernah di repaint di repaint iya udah di repaint gila persatelan duniawi iya sekarang kita pengen book bar nih ke apa namanya ke temen-temen di di apa daerah-daerah Bekasi eh Kalimalang Kalimalang bawa satel biar kembar asol thank you Eksudiro ya siap dan terima kasih yang udah nonton Sekutu Motif kali ini sebenernya gue pengen riding sih bareng Eik cuma maksudnya puasa enggak apa ya ntar aja lah takut gue batal batal gue capek kalo lagi iya iya Alsan bangal malus terima kasih semuanya akhirnya kata gue offer mu'mit Eik pamit salam jumpa lagi di bed bye terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy puasa aman ya aman kita puasa harus produktif ya betul harus produktif bikin konten karena kan kayak gini-gini kan apa ya ga buburit lah yang positif ga berasa tau-tau buka buka ga berasa pas pamit eh udah ajan gitu kan maksudnya enak tau buka kan kalo buka kan cabra aja bisa hehehe 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 hehehe